Halo assalamualaikum kawan-kawan terkembali lagi bersama aku kita jumpa di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak banget ngoment di video sebelumnya ataupun yang langsung nge-DM lewat Instagram nah bagaimana sih cara mengatur keuangan kontor supaya kontornya lebih berkembang lagi nah jangan di skip-skip videonya karena ini sangat penting banget buat teman-teman yang mau buka usaha ataupun yang sedang menjalankan usaha nah sebelumnya mohon maaf apabila suaranya berisik karena kontor aku berada di pinggir jalan nah baru teman-teman ketahui bahwa aku menjalankan bisnis kontor ini udah 9 bulan ya dari Januari dan Alhamdulillah dari tadinya barang itu sedikit ya stok kartu pun seadanya segitu terus barang-barang yang lain pun sedikit dan Alhamdulillah sekarang udah nambah ya untuk barang-barang berkat aku bisa cara mengatur keuangan kontor ini gitu nah jadi dulu itu aku stok saldo jadi ada tiga ya ada yang buat multi chip saldo Mobo Indosat dan juga saldo Telkomselnya jadi dulu itu aku udah buat chip ya ketiga ini budgetin saldonya itu 500.000 jadi dulu itu aku setiap ada keuntungan jualan aku nggak pernah pakai buat beli apapun keperluan aku misalkan aku mau beli baju aku mau beli ini aku nggak pernah pakai nah keuntungan itu aku pakai lagi buat membeli barang lagi jadi uangnya muter gitu ya uang modal itu diputerin lagi buat beli kartu perdana buat beli barang-barang aksesoris lainnya nah seiring berjalannya waktu kontor aku udah lumayan rame nih barang-barang juga lumayan banyak setiap hari aku itu nyimpen dari keuntungan jualan itu nominalnya adalah gitu tapi aku wajib nyimpen gitu nah jangan sampai kita punya keuntungan modal tapi kita poya-poya nih poya-poya kita makan di sana makan di sini beli barang-barang nah itu jangan sampai ya temen-temen nanti takutnya nanti temen-temen mau beli saldo lagi tapi uangnya itu nggak ada gitu simpanan nggak ada untuk modal juga abisnya jangan sampai kayak gitu temen-temen jadi kita itu ada tiga tabuan ya misalkan ini A ini B dan ini C nah untuk A ini ini untuk modal yang B ini keuntungan jualan yang ketiga ini untuk memenuhi kebutuhan kita nah apabila ada keuntungan dari penjualan nah kita masukin lagi ke uang modal lebihnya itu kita bagi dua untuk keuntungan penjualan sama untuk memenuhi kebutuhan kita nah untuk yang A sama B ini kita dilarang keras untuk menggunakan untuk keperluan belanja kita misalkan kita mau beli baju jangan sampai kita menggunakan uang yang A sama B ini jangan ya itu mah khusus buat modal bisnis A sama B nah kalau misalkan kita mau beli ini barang-barang kayak sehari-hari ya kita gunainya yang barang yang C ini gitu nah jadi gini temen-temen tips jaga modal bisnis wajib yang harus ditabung itu ada tiga tabungan yang A modal yang B keuntungan jualan dan yang C ini untuk memenuhi kebutuhan kita nah apabila ada keuntungan jualan masukin lagi ke tabungan A yaitu tabungan modal dan lebihnya itu dibagi dua untuk tabungan B dan C yaitu dibagi dua untuk keuntungan jualan dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita selanjutnya dengan A dan B ini yaitu tabungan modal sama keuntungan jualan dilarang untuk disentuh kecuali untuk restok barang nah seperti ini temen-temen siklusnya boleh temen-temen screenshot dan pahami lagi jadi seperti ini temen-temen siklusnya semoga temen-temen di rumah juga paham ya dan jangan lupa juga untuk diterapkan karena ini sangat berguna banget dan aku juga udah merasakan nah jadi aku itu punya tips ya menabung seperti ini jadi ini dia celengan aku jadi ini itu celengan ya kayak stainless gitu Nah aku tutupin pakai kertas HPS kayak gini temen-temen ditempelin ya pakai kertas HPS Nah jadi kertas HPS itu aku garis-garis seperti ini nih jadi garis-garis seperti ini menyimpan nih dari keuntungan itu Nah kita simpen terus kita contreng tuh kalau udah kita simpan kita contreng Nah jadi kita jelas gitu kita nabung hari ini wah hari ini belum nabung misalkan kita belum cek list nah ketahuan kita harus simpan pokoknya nah ini juga yang sering aku lakuin ya setiap malam jadi setiap sebelum mau pulang itu aku selalu jumlahin saldo-saldo dari semua chip misalkan dari indosa telekomsel XL semua aku jumlahin misalkan totalnya itu 5 juta besoknya lagi aku jumlahin besoknya lagi jumlahin pokoknya setiap hari aku jumlahin nah besok lagi misalkan di jumlahin jadi 5 juta 200 nah yang 200 ini kan jadi keuntungan jualan ya Nah kita simpen buat nabung dan sisanya kita simpen simpen buat moda lagi gitu teman-teman terus aja gitu teman-teman supaya bisnis kita itu berjalan dan berkembang dan jangan lupa juga untuk bersedekah ya karena ini sangat penting terutama buat teman-teman yang berbisnis karena tidak akan mengurangi apa yang kita punya gitu malah kita akan digantikan dengan yang lebih karena dirasain banget sama aku ya ada aja gitu keajaiban entah itu dari barang yang tidak tidak laku menjadi laku gitu teman-teman pokoknya jangan lupa untuk bersedekah dan juga kita penting banget untuk ngasih ribu diri kita sendiri jadi diri kita sendiri juga harus dikasih hadiah ya teman-teman karena udah menjaga nih udah bekerja keras dari pagi sampai malam udah jagain counter ya seharian nah apabila kita mau pengen suatu barang nih misalkan kita mau beli sepatu kita beli aja selagi modal itu aman ya modal itu aman ada lebihnya dan juga jangan lupa untuk memberi ke orang tua karena berkat mereka juga kita bisa sampai detik ini gitu teman-teman jadi intinya itu kita setiap hari wajib banget menabung jangan sampai keuntungan jualan itu kita puterin terus ke barang sehingga barang itu numpuk dan kita nggak punya pegangan ya nah mungkin segitu teman-teman semoga teman-teman di rumah juga mengerti dan paham ya apabila mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar atau boleh langsung DM lewat Instagram nah untuk yang mau mulai usaha sok mulai aja dulu semangat jangan males-males dan untuk yang udah membuka usaha semoga rezekinya lancar dan seberapapun hasilnya yang kita dapatkan hari ini jangan lupa untuk bersyukur sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati